Gara-gara ulah mahasiswa Universitas Indonesia atau UI yang membunuh juniornya, sejumlah penghuni kos niat berbonong-bonong pindah kosan. Hal itu diutarakan oleh salah satu teman kos pelaku, Altafasalia Agnika Basya, bernama Akbar, seperti di mod Facebook wartakotalife.com pada selasa 8 Agustus. Akbar menyebut bahwa ia juga baru tahu dari polisi terkait peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh teman kosnya. Saat itu polisi menunjukkan bukti CCTV terakhir kali korban bersama pelaku, di kos-kosan korban. Akbar pun memberikan keterangan ke polisi apa yang diketahuinya berkait teman kosnya, hingga Altaf diserga polisi di kosannya pada Jumat 4 Agustus. Ada pun Altaf ngekos bertiga dengan mahasiswa jurusan Sastra Rusia UI di salah satu kawasan di Depok. Kata Akbar, usai peristiwa ini, ia dan teman-temannya berencana pindah. Masa tinggal para penghuni kos itu pun sudah mau berakhir, sehingga mereka berniat tidak memperpanjang biaya sewa. Akbar mengatakan bahwa dia sudah ngekos barang pelaku hampir dua tahun. Ada pun pelaku merupakan penghuni kos terakhir yang masuk di tahun 2022. Diketahui harga kosan yang ditempati Altaf dibayarkan bertiga bulan sekali. Altaf tinggal bersama dua rekannya, sehingga pembayaran kosan dibagi bertiga dengan nominal berbeda. Dua rekan Altaf masing-masing membayar Rp 2,5 juta dan Rp 2,3 juta. Mas, pas ke kejadian, mas kan tinggal di sini, katanya mau lanjut tinggal di sini atau ada wacana pindah? Kita pastinya mau pindah ya, ini bukan hanya untuk, apa ya, bukan hanya karena ketakutan gitu, tapi karena memang kita juga udah mau habis gitu masa tinggalnya di sini, jadi emang berencana juga dan kita udah semester tua lah intinya gitu. Kita pengen tinggal masing-masing lah itu untuk memfokuskan skripsi, itu tugas akhir kita. Gitu sih. Mas pelaku pernah cerita masalah keuangan? Pelaku? Untuk masalah keuangan dia pasti cerita, cuma kadang dia nggak sebut nominal berapa, kehilangannya dari mana, yang kita tahu kehilangan dia ya dari kripto itu. Karena selain itu, kita nggak tahu gitu aset yang dia punya itu ada di mana aja. Yang kita tahu soalnya dari kripto itu aja sih. Oke, terima kasih banyak ya mas. Terima kasih. Terima kasih.